Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Mulyani dari LPTK Palangkaraya Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Sehat Ketua kelas memimpin doa untuk pagi hari ini Shabra kralulahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kadi omillahirrahmanirrahim Wa bilh islami dia Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Rabbat Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak pada hari ini? 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 für seluruh rakyat Indonesia Lagu Belajar Pandasila sudah apa? Sudah Gila tentang gitu ya Satu, dua, tiga Pelajaran hasilnya, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang kisah dan beradaan mulia Terkeminyakan dobar, potong rayangan diri Kreatif dan pengalaman kritis Nah, adakah hari ini anak-anak yang ketika masuk sekolah? Tukup anak-anaknya semua? Tukup Untuk pembelajaran hari ini, aku akan bacakan tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran pada hari ini Mengidentifikasi gaya yang terjadi pada benda Mengidentifikasi gaya yang terjadi pada benda Menyebutkan bentuk-bentuk gaya pada benda Menyebutkan bentuk-bentuk gaya pada benda Yang ketiga, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda Terus yang terakhir, kita presentasikan tentang manfaat dan kerugian gaya Sudah siap? Sudah siap anak-anak semua? Sudah Siapkan bukunya, buku tulisnya Terus, buku paketnya disiapkan Siapkan buku tulisnya Siapkan buku tulisnya Sambil ibu cek kehadirannya Sambil ibu cek kehadirannya satu-satu Nanti diangkat tangannya ya Kalau hadir, hadir ya Sambil ibu absen Ibu mau berikan pertanyaan Sudah semua nih ya Amat Rehan Benda apa saja Yang bisa ditarik oleh manet Benda apa saja yang bisa ditarik oleh manet atau tidak? Besi Ya seperti besi Ya ada lagi absen yang kedua Ahmad Ridho Apakah daun itu bisa ditarik oleh manet? Tidak bisa Kenapa dia tidak bisa ditarik oleh manet? Besi Karena dia bukan lho Agri Lya Usna Kenapa kipas angin itu bisa berjalan? Dia dipengaruhi oleh gaya apa? Gaya list Gaya list Kipas angin Itu gaya listrik Kalau kipas tangan itu gaya o? O O Adikin Ada gak? Iya Silahkan dikasih pertanyaan Adikin Magnet itu ada yang alami dan ada yang buatan Kalau yang buatan secara elektronik itu Bahannya apa saja sih? Arief Kemarin tuh Kamu di sini Sibu-sibu yang melihat lagu Yang pertama Padre Terus yang kedua Paku Paku Yang ketiga Kawat Ya magnet ada Membuat magnet ada Enggak Dengan cara digosor Dengan cara elektromagnetik Sibu-sibu yang dikasih Kenapa? Benda itu bisa berguna Sibu-sibu yang dikasih Sibu-sibu yang dikasih Pengaruh benda itu Bergerak Nah Tentang saya kemarin Halaman berapa? Halaman 82 82 82 Wah Coba dibaca kembali Halaman 82 Banyak Kalau dikasih pertanyaan Supaya tahu Nah Sampai di Husna ya Ibu Akset lagi Fadilah Surya Magnet itu Kutubnya ada berapa? Hadilah Ada duk Dua Yang pertama Kutub Selatan dan Utara Pintar Sekarang Catherine Kalau magnet itu Dia paling menarik Apabila Apa? Karena kalau saling menarik Kutubnya berbeda Berbeda Yang Muhammad Alfi Kenapa magnet itu saling tolak-menolak? Karena Kutubnya? Tolong menolak karena kutubnya sama? Sama Ya Mohd Fahri Tidak Apakah kertas itu bisa ditarik oleh magnet? Tidak bisa Karena apa yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Bukan Oke Pintar sekali Mohd sama trafik Pembuatan magnet setara elektronik Apa bahannya? Tidak Kita Ayo Ayo Kita sedukkan kaya di sekitar kita Yang pertama Apa ya Nana? Tidak Kaya Otot Kaya Otot Kaya Otot Kaya Otot Kaya 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 Tentu Mana ya Tunggu-tunggu Jarinya Ya Berikan contoh Tentu Otot Ayo Mengangkat Mengangkat Ada airnya ke airnya? Ada Karena ada gaya om Gaya gesek Kelompok juga Berikan contoh gaya gesek Siapa tahu Bukan bunda cika Kayu Beraji Kayu Lagi-lagi Iya betul Binar sekali Mengarek Mengarek Sembeda Ada Beraji Almi Yang beraji kami Apa itu yang pakai alat apa itu namanya? Berenda Yang berenda Gaya magnet Nah Gaya magnet itu Pernah kan melihat gaya magnet itu di mana? Di sini Pembuatan apapun Pintu 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 Selanjutnya Nanti yang bisa lengketkan Apalagi Pintu Pintu Sepeda motor Sepeda motor Yang beratnya Cepeda apa enggak? Bukan Iya Alat sepeda motor Alat sepeda motor Alat sepeda motor Apa? Son Iya Ada 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 Iya Son Atau Salon Selanjutnya Gaya gesek Siapa di sini yang berpanasan? Pipas Iya Bisa Dinyalakan Pipasnya Kalau berpanasan Itu gaya apa? Kalau nalek kipas itu Gesek Ayo putra Jomperkan Kalau nalek kipas itu Gaya apa? Tuh 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 Nah Ini gaya buat anak-anak yang bisa Berikan contoh Tuh 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 ini saya tekan ini apa contohnya contohnya apa ini membuat ketapel ketapel terus apa lagi olahraga yang gini bisa saya 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 yang ini kelompok 4 siapa bisa menyebutkan contoh gaya gravitasi bumi kelompok 4 mana tunjuk jaringya ya contohnya apa gaya gravitasi bumi kalau kamu naik terus jamunya itu jatuh itu ke atas atau ke bawah ke bawah itu akibatnya apa? akibat bayar jatuh jamu yang jatuh jamu yang satu nah seandain kata di dunia ini di bumi ini tidak ada gaya gravitasi bumi maka penghubung bumi ini akan melayang-layang seperti kapas di ruang angkasa sana tidak ada gaya gravitasi bumi makanya dia melayang-layang seperti kapas untung di bumi ini ada gaya gravitasi bumi makanya makhluk di bumi ini bisa berdiri bisa berdiri di bumi tidak melayang-layang itulah gaya gravitasi bumi nah sekarang yang kita akan menjalani yaitu gaya magnet oke siap nonton videonya? siap oke nonton ya kita putarkan dulu videonya bismillahirrahmanirrahim bisa gak? bismillahnya sampai gak sih bismillahirrahim lupa loh apa ini? lupa 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 ya ini kelas tahunnya lo, Pak Haji mari kita bahas contoh seakan agak yang pada video kan ya kalau selanak apa sebentar ya sebentar ya sabar sabar ya kelas ilang soalnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada baterai kelas 4 3, 4, 4 menit sembilan jenis semoga cenderas sebelum kita meneluk terima kasih ayo cepat kita rapikan darah baru jika sampai terlihat orang apakah ada caranya yang bisa membantu kita untuk menjelung ini ya selapa cenderas pernahkah kalian membuat magnet apa menunjukkan dari magnet ini akan menjelaskan ini akan menjelaskan yang penting ya percobaan pertama magnet dan kutunya percobaan pertama sekarang saya yang penting ya kedua dekatkan kutunya ke 24 kita lebih sama seperti gambar A ketiga sekarang dekatkan ke 2 menit tetapi kita seperti gambar B selamat jelas Berdasarkan percobaan, percobaan saat kegurungan yang sama didekatkan atau kutub yang senama didekatkan, hingga kegurungan akan saling terlalu menarik. Sedangkan saat kegurungan yang berbeda didekatkan atau kutub yang tak senama didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terdiri pada didekatkan jika didekatkan pada magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari besi jika didekatkan pada magnet? B. Apa perbedaan saat didekatkan jika didekatkan pada kutub yang terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? B. Apa yang terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? Semoga terdiri pada penyaih tidak terlalu dari magnet? Pertama, magnet memiliki doa kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pertama, magnet memiliki sifat seperti berikut. A. Jika doa kutub yang sama didekatkan, magnet akan terdiri jika didekatkan pada penyaih tidak terlalu dari penyaih tidak terlalu dari belakang. Kutub ini akan selalu mendorong tebel jauh. B, jika dua buku yang berbeda ditegarkan, maka akan terdiri kaya-kaya menarik. Dua buku akan sangat menarik dan tegak. D, maka akan menarik dengan kaya-kaya menarik dan tegak-kaya menarik. D, maka dipanggil untuk kompas penyusung beda-beda elektronik dan berbeda-beda kasus yang terdiri dikira-beda. Masih ingat di video tadi? Oke, kalau masih ingat, kita akan menjawab. Adakah tadi sudah dijelaskan di video? Adakah? Jangan lupa kasih namanya ya. Apa yang dijelaskan di video tadi, mudah-mudah kalian bisa. B, maka akan terdiri kaya-kaya menarik. D, maka akan terdiri kaya-kaya menarik. Terdiri kaya-kaya menarik. Tawang, baterai, kaya-kaya menarik. Tawang, baterai, jam, darum. Karena, kita bikin maka dulu, baru bisa menjawab soal-soal yang ada. Tawang, baterai, jam, darum. Tawang, baterai, jam, darum. Tawang, baterai, jam, darum. Dan, kita kaya-kaya menarik, jam, darum. Tawang, baterai, jam, darum. Baik, baterai, jam, darum. Terima kasih. 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 Terima kasih.